Sepanjang semester 2 tahun 2017, penjualan rumah tapak di kawasan Jabodetabek tercatat sebesar 7,1 triliun rupiah, lebih rendah dari periode yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, Meskami Kishman & Wickfield memproyeksi bahwa transaksi rumah tapak masih akan bergerak positif. Di tahun 2018, pertumbuhan penjualan rumah tapak tetap positif meski tidak signifikan. Inflasi rendah serta adanya pilkada serentak menjadi beberapa faktor yang membuat Kishman & Wickfield memperkirakan pertumbuhannya hanya sekitar 2 persen saja. Sepanjang periode paruh ke-2 tahun 2017, sebanyak 5.363 rumah tapak atau landed house terjual di Jabodetabek. Nilai transaksi 7,1 triliun rupiah lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai 8 triliun. Tanggerang masih mencatat transaksi tertinggi dibandingkan wilayah lainnya.